Pemirsa dunia hiburan tanah air diselimuti kabar duka atas meninggalnya bintang film Ria Irawan. Perempuan yang dikenal dengan segudang bakat ini tutup usia pada hari Senin sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat akibat penyakit kanker yang dideritanya. Jenazah Ria Irawan akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Suasana duka terasa di kediaman almarhum Chandra Aryati Dewi atau yang lebih dikenal dengan nama Ria Irawan di Jalan Anggrek Lestari Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin Pagi. Sejumlah keluarga, kerabat, dan selebritas tanah air berdatangan untuk menyampaikan belasung kawak kepada keluarga. Beberapa dari mereka juga berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran di samping jenazah Ria Irawan yang sedang disemayamkan di ruang tamu. Ria Irawan meninggal dunia akibat penyakit kanker kelenjar getah bening yang dideritanya sejak 2014. Ria Irawan sudah beberapa kali menjalani serangkaian operasi, namun tidak kunjung membuahkan hasil. Tora Sudiro, salah seorang rekan almarhumah saat bermain sinetron arisan, menilai Ria Irawan adalah sosok artis yang profesional. Ria juga dikenal sebagai pribadi yang baik dan tak memandang status sosial saat menjalin hubungan pertemanan. Kegat aja gitu, tadi pagi saya bangun, pas hujan deras banget kan dari sini juga, hujan deras banget, terus pas saya buka Twitter ada kabar kalau pia udah gak ada gitu, tapi ya, ya, Tuhan lebih sayang kayaknya. Mbak Ria orang yang profesional banget ya, saya berapa kali syuting sama dia, minder, dia baik juga sama teman, asik lah pokoknya. Hingga saat ini sejumlah pelayat berdatangan di rumah duka. Jenazah almarhumah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin Siang. Eko Budi, Jakarta.